Aduh, harus balance ya Hi Brandmade, welcome back to YouTube channel S1 Branding bersama Tala dan Amanda Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni siapa? Evelyn Boleh, Eve, silahkan memperkenalkan dirinya yang kita belum tahu nih kira-kira sama kesibukannya tuh lagi ngapain sekarang? Hai Brandmade, jadi kenalin, nama aku Evelyn Irawan, biasa dipanggil Evelyn Aku jurusan Branding Angkatan 2021 di Prasetya Mulya Nah, kesibukannya apa nih? Kayak organisasinya tuh lagi menjabat apa aja kira-kira tuh? Untuk organisasi sekarang lagi menjabat sebagai Vice President dari FinFrance 2023 Terus juga menjabat sebagai Lotstar gitu Sama PO Marketing? Iya betul, sama sekarang lagi jadi PO Marketing, OWL Tapi udah di akhir-akhir masa jabat tamu Awal itu Hima S1 Branding ya pokoknya Ya, terkeren Boleh dong ceritain pengalaman yang enak dan nggak enak selama menjalani organisasi yang sekarang lagi di jalan? Kalau cerita soal organisasi ini jujur pasti ada suka dan dukanya gitu ya Kalau dari sukanya sendiri, kalau dari aku pengalaman yang seru itu karena kita bisa kenalan nih sama banyak orang baru Jadi punya koneksi yang lebih gitu Apalagi kan kalau misalnya di OWL itu kan Hima ya Dan sebagainya gitu Jadi asik sih karena kayak punya banyak koneksi baru Terus kayak temen-temennya juga beda-beda gitu Nah kalau yang nggak enak, kalau di aku sendiri selama aku menjabat sebagai Wakil Ketua di FinFrance Sempet ada kayak bentrok gitu Jadi komunikasinya kayak nggak jalan nih Karena miskom gitu Apalagi kan BPH itu kan ada lima ya Dan berlima itu pasti punya berbagai pendapat yang berbeda-beda juga gitu Jadi untuk menyatukan lima kepala ini susah gitu ya Apalagi kita kan juga berhubungan gitu sama divisi-divisi di bawah kita Dan itu kan banyak banget ya Jadi kalau ya itulah sempat ada sedikit konflik mungkin sedikit konflik Tapi ya sekarang sudah terselesaikan dengan bayi Kalau misalnya di PO marketing awal kira-kira kan nanganinnya juga banyak tuh Marketing awal sendiri itu kan ada dua divisi ya Aku pegangnya divisi digital marketing sama research and development Nah kebetulan untuk yang digital marketing sendiri itu Anak-anaknya kebetulan nih puji Tuhan ya Kayak bener-bener baik gitu lah Semuanya kayak bener-bener yang tipekal anak yang bertanggung jawab Terus kayak bener-bener semua konten-kontennya tuh dikerjain lah Nah kalian juga bisa lihat sendiri ya dari konten-kontennya Awal Nah mungkin kalian bisa cek juga di Instagramnya Awal At awal.journey Nah kalian bisa cek-cek tuh konten-konten yang udah dibuat sama anak Dikmar Bener, cek, like, comment ya kan Bener Itu menambah pengetahuan dan wawasan juga tentang dunia branding Nah karena kita lagi ngomongin tentang leadership sama management gitu gitu Nah motivasi lu kayak tetep bisa disiplin berorganisasi Tapi tetep keep up sama tugas-tugas kuliah tuh gimana kira-kira Karena kan yang kita tahu tugas-tugas kuliah di PrasMul nih lumayan banyak ya Dan organisasi juga bener-bener harus gak boleh ditinggalin gitu Gimana tuh kira-kira Motivasinya, kalo dari aku sendiri ya Aku tuh kalo emang dari awal emang kepengen ikut ini nih Jadi emang dari awal memutuskan untuk ikut organisasi tuh gak asal gitu Dari awal kayak emang udah punya tujuan tertentu nih Misalnya, oh aku mau ikut Awal Karena aku misalnya punya tujuan Oke aku emang pengen ngembangin kemampuanku di bidang marketing Dan terus leadership mungkin Jadi emang dari awal udah punya goals yang jelas gitu Emang kenapa sih mau ikut organisasi ini Jadi menurut aku buat kalian-kalian yang misal mau ikut organisasi tuh Jangan cuman sekedar asal doang gitu Tapi emang punya goals yang jelas Supaya nanti ketika kalian udah berjalan lama Kalian itu tetep akan merasa senang dan tidak terbeban gitu Enjoy ya Dan tetep ya bener Dan tetep tanggung jawab sama emang tugas-tugas yang udah dikasih ke kalian gitu sih Berarti jangan ikut kalo cuman pomo doang guys Bener Terus kan tadi kamu ceritain ya Ada konflik di dalam organisasi yang tadi kamu jalanin Selain konflik itu pastinya kan ada ya anggota-anggota juga yang mungkin demot atau burnout Kamu sebagai leader gimana tuh cara ngatasin anggota kamu yang demot nih Jadinya job desk yang harusnya dikerjain malah jadi molor gitu Gimana kamu menghadapi itu? Pasti ada ya Pasti selama aku menjabat sebagai OPO marketing Atau juga sebagai vice president tuh pasti ada aja yang emang ada anak yang demot gitu Itu udah pasti Karena kayak ya kalian tau sendiri kan tugas di prasmu kan emang banyak banget ya Jadi kayak it's a normal thing gitu kalo misalnya demot dan segala macem Tapi disini aku selalu menerapkan apa ya Selalu kayak membangun hubungan yang baik gitu sama mereka Jadi bukan sekedar cuman task oriented Tapi lebih ke people oriented juga Jadi menurut aku dua itu harus balance antara task dan people itu harus balance gitu Jadi kita bukan yang kayak cuman nyuruh-nyuruh doang Kayak misal Oke kamu kerjain ini ya Ini harus selesai Ini harus selesai Kayak gitu-gitu Tapi kita juga harus punya relationship yang deket juga sama mereka Jadi kayak mungkin sesekali kita bisa yuk kita bonding bareng Terus misalnya Atau juga kayak ngajakin hangout bareng Terus pergi bareng Terus abis itu mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol dan segala macem Mungkin baru kita bisa mungkin masuk ke tasknya gitu Jadi kayak harus balance aja sih Emang cocok jadi lotstar deh Harus balance deh Coba kalo misalnya tentang leadership nih Role kalian tuh kira-kira apa? Berdasarkan pengalaman kita juga nih role model kita sama leadership tuh menurut kita tuh kayak apa gitu loh Harus apa gitu Coba dari Lala dulu deh mulai Leadership menurut aku Selain bisa memotivasi Ya memang harus Tegas Tegas bener Oke Bertanggung jawab udah pastinya karena leader ya Udah gitu Yang bener tadi sih yang dikatakan sama efek Kita juga harus deket sama anggota-anggota kita Mungkin kayak gitu ya Kalo role model siapa kira-kira? Kalo siapa ya? Mungkin dosen kita nih Wih Dosen leadership Oh iya Budewi Karena menurut aku Budewi itu keren banget sih Kalo efek boleh Oke kalo dari aku sendiri Menurut aku leadership itu Apa Seseorang yang bisa bertanggung jawab sama anak-anaknya Anak-anak yang dibawanya Terus dia punya Dia selain tegas Tapi dia juga bisa mengayomi anak-anaknya gitu Kayak Ya bertanggung jawab Mengayomi Sama tegas Itu menurut aku Kalo role model siapa nih? Kalo role model Menurut aku Seorang leader yang keren Itu menurut aku Kalo kalian tau Kak Gabriela Lasse Tau Tau Nah itu Ketua Oul tahun lalu ya Iya Beneran Menurut aku sendiri Kalo Kak Gabriela itu Keren gitu Dia tuh kayak Ada Karismanya gitu loh Karismanya Terus juga Tanggung jawab banget orangnya Kayak sangat detail dan Tegas juga Tapi kayak Tetep Ya itu Tetep yang kayak Mengayomi gitu Jadi kayak Mantap Bener-bener Jadi pengen kenalan nih Sama kan Kenalan ya ntar ya Itu kita panggil kan Tuh Kalo menurut aku sendiri juga Sebenernya sih sama ya Kayak mereka Cuman mungkin kalo leader tuh Mungkin iya bisa Kayak ada anggota-anggota yang ngedemot Dia bisa ngasih motivasi lebih Jadi kita sebagai anggotanya tuh Bisa kayak Pengen menggebu-gebu Kayak Kalo leader kita bisa Kayak kita harus bisa Jadi kayak role model Eh apa Kaya leadership itu Harus bisa ngasih Contoh-contoh yang baik Ke kita dan lain-lain lah pokoknya Nah kalo role model Aku Menurut aku ya Siapa tuh? Siapa? Christian or Ronaldo Kenapa? Sebenernya dia bukan leader di Apa? Bukan leader di teamnya Tapi dia tuh kalo udah Kaya kalo udah lead teamnya Dia kayak udah kayak jadi leader gitu Kalo di lapangan Jadi tuh bener-bener kayak Kadang kan kita Misalnya ditonton ribuan orang Bisa nervous gitu-gitu Dia tuh bisa tuh yang kayak Ngebakitin semangat Bikin orang-orang tuh kayak Pokoknya Jadi respect lah sama dia Tuh Kamu Skill apa aja sih Yang wajib dimiliki Seorang leadership Yang paling penting tuh Apa aja Ya Oke Humanity Achieve Achieving Integrity Dan non-discrimination Kenapa Ini penting kayak Ya Of course gitu Jadi leader tuh harus caring ya kan Harus rendah hati juga sama anggota-anggotanya Terus kayak harus bisa achieve something juga kan Bener-bener Dan harus punya integritas dan tidak membeda-bedakan anggota-anggotanya gitu Nah Terus kalau Lea Mika Nah ini ada Leadership Terus Entrepreneurship Terus Ada Analytical Thinking Gitu Terus Maturity Interpersonal Relationship Communication Communication Dan Achievement Gitu Jadi menurut aku Nilai-nilai dari Pras Mulian sendiri tuh udah Merangkum semua skill yang dibutuhkan oleh seorang leader gitu Betul Betul Nah kalau diambil dari Chelya Mika itu Tiga top 3 apa tuh kira-kira yang bener-bener harus dimiliki Oke Kalau menurut kamu Tiga top 3 ya Mungkin leadership Pastinya Communication Communication Bener Sama Caring Oh caring, oke Bener-bener Kalau menurut Lala Sama sih Karena kan jadi leader ya tentunya harus punya skill leadership Leadership Terus Leadership, communication 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 iya biar tadi Kayak yang tadi Efe bilang Biar gak ada miscommunication Diantara anggota-anggota dengan yang lainnya Dan juga harus bisa mengayomi Oh iya Bener-bener Oke Kalau menurut aku Mungkin interpersonal relationship Nah iya itu juga penting sih Karena kalau kita sebagai bawahan deket gitu Mereka atasan kita Kita tuh ngerjain tugas-tugas kita tuh jadi lebih Kayak gimana ya Lebih kayak termotivasi Kayak kita gak boleh salah nih Karena kita harus Membanggain atasan kita gitu-gintulah pokoknya Oke Segitu aja podcast kita hari ini Thank you Eveline Iya udah mau ngeluangin waktunya Thank you juga for having me Yes Thank you buat brand mates yang udah nontonin podcast kita Jangan lupa tetep Tungguin video-video dari kita Jangan lupa like Comment Dan komen Dan subscribe Oke Bye Bye ssä Ja Jangan lupa что Jangan lupa like Jangan lupa da so Jangan lupa like Troll